Pemirsa seorang remaja belasan tahun tewas tenggelam di Waduk Rusun, Flamboyan, Cengkaring, Jakarta Barat. Pencarian selama 4 jam akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan di dasar Waduk. Nanda Eka Saputra, remaja 15 tahun warga Rusun, Flamboyan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam di Waduk Rusun, Flamboyan, Cengkaring, Jakarta Barat. Korban yang berenang bersama teman sebayanya diduga tidak bisa berenang hingga tenggelam. Upaya petugas pemadam kebakaran bersama Basarnas yang menyisir area Waduk selama 3 jam belum membuahkan hasil. Pencarian baru menemukan titik terang setelah tim penyelam Basarnas turun ke dalam Waduk. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan tersangkut di dasar Waduk sedalam hampir 3 meter. Tadi awal pencarian kami satu jam tidak membuahkan hasil karena kesulitan kami untuk alat scuba diver masih dalam perjalanan sehingga kami sinergitas bersama jajaran terkait dalam hal ini rekan dari Basarnas untuk melakukan pencarian di perjalanan lain. Sebelum kurang sekitar 25 menit korban depan ditemukan tidak jauh dari titik korban tenggelam. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban selanjutnya dimakamkan. Dari Jakarta, Nifta Vulgani, INews melaporkan.